Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman Tentang bagaimanakah caranya untuk mengisi Sensus penduduk Secara online tahun 2020 ini Dan mungkin untuk tahun-tahun berikutnya Juga akan sama ya untuk mengisi Sensus penduduk Jadi mengisi sensus penduduk itu dapat kita lakukan sendiri Secara mandiri itu melalui hp bisa Melalui laptop bisa Dan tentunya adalah syarat utamanya terkoneksi dengan Jaringan internet ya Baiklah langsung saja Untuk mengisi sensus penduduk Kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Pada kesempatan ini saya akan membagikan Berbagi pengalaman tentang bagaimanakah Caranya kita mengisi Sensus penduduk online ya Jadi pada zaman Era digitalisasi ini adalah Segala sesuatunya itu dapat kita lakukan Sendiri dari rumah tidak perlu kita keluar Kita dapat Melakukan segala sesuatu Hanya dengan menggunakan ponsel saja Atau mungkin juga laptop saja yang Terkoneksi dengan jaringan internet Nah disini sobat-sobat semuanya Termasuk dalam hal Kependudukan ini Disini Badan pusat statistik itu juga Memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia Untuk melakukan Sensus penduduk secara mandiri Yaitu secara online Ini adalah Suatu hal yang sangat mengembirakan Sekali Mungkin dari teman-teman semuanya Ada yang belum bisa Bagaimana cara mengisi Sensus penduduk secara online ini Pada kesempatan ini Marilah kita belajar bersama Tentang bagaimana cara mengisi Sensus penduduk online ini Nah langkah pertama adalah Sebelum kita mengisikan Itu sobat-sobat semuanya Silahkan Sediakan dulu Data-data pribadinya Itu adalah Yang paling bagus Itu adalah Siapkan KK dan juga KTP kalau perlu ya Jadi minimalnya adalah Ada KK atau keluarga Itu nanti untuk mempermudah Dalam kita mengisi Sensus penduduk secara online ini Bisa lebih cepat ya Baiklah langkah pertama Kalau sobat semua sudah Menyiapkan KK atau Kato keluarga Itu adalah Langsung saja Klik di pencarian Google Ini adalah Di pas tekan ini Atau Diketik saja yaitu Sensus.bps.go.id Nah Sensus.bps.go.id Setelah itu kita tekan enter Pastikan disini Sobat semua itu Koneksinya jaringan internet Lancar ya Nah disini Ada petunjuk juga Untuk sensus penduduk online Ini adalah tanggal 15 Februari Sampai tanggal 31 Maret 2020 Ini adalah karena Untuk tahun 2020 Saya rasa untuk Sensus-sensus berikutnya Juga tidak akan jauh berbeda ya Nah disini Sobat-sobat semuanya Kita bisa baca-baca dulu Ini ya Itu selamat datang Bapak Ibu semuanya Saudara-saudari Untuk sensus penduduk Ini pemerintah Melalui badan pusat-pusat Sensus Itu betul-betul sama dengan Kementerian Dalam Negeri Melakukan sensus penduduk online Silahkan melakukan Pengisian data Dan keluarga mandiri Melalui situs web ini ya Ini adalah Perlu kita perhatikan Waktu pengisian Sekitar 5 menit Untuk tiap anggota keluarga Kemudian siapkan Kartu keluarga Kartu tanda penduduk Dokumen pernikahan Dokumen perceraian Surat keterangan kematian Termasuk untuk Anggota keluarga tambahan Jika memungkinkan Kemudian apabila Ingin menyimpan Data sementara Silahkan tekan Tombol sementara Nanti ya Oke Baiklah Langkah berikutnya Sobat semuanya Setelah kita baca-baca Yalah kita sudah Menyediakan Untuk dokumen-dokumen Yang kita perlukan Yang pertama Itu adalah Kita isikan Nick dulu ya Nomor induk Nomor induk ini Kita isikan dulu Nick Baiklah teman-teman Untuk yang atasnya Alah nomor Nick ya Nick itu adalah Nick pribadi Tiap orang itu kan punya Nick ya Nomor induk kependudukan Kemudian untuk yang bawah Ini adalah Nomor induk keluarga Atau nomor keluarga Nomor kakak ya Nah setelah selesai Kita isikan ini Maka disini ada Capca ya Atau kode keamanan Ini kita isikan Isi kode ini Sesuai dengan Jebelah kiri Ini adalah 16 Kemudian 7600 167 600 Oke Kemudian Setelah itu Kita klik Cek keberadaan Kita tunggu dulu Cek keberadaan Sudah Kemudian disini Semoga semuanya Setelah kita cek keberadaan Karena kita disini Itu adalah Baru membuat Baru mengisi Untuk pertama kalinya Maka kita Perlu yang namanya Untuk membuat password ya Membuat password Nah disini adalah Saya akan membuat password dulu Oke Disini Buat password Password ini dibutuhkan Untuk mengamanankan data Yang Anda isikan pada Sensus berduduk online ini Buatlah password yang aman Mudah diingat Password yang aman Tadi dari huruf dan angka Jadi kombinasi ya semuanya Password dapat digunakan Bersama-sama oleh Anggota keluarga Semuanya Jadi hanya Membuat satu Saja ini nanti Kita bisa menggunakan Untuk Dikunakan mengisi Seluruh keluarga kita ya Oke disini akan Saya buat password Jadi setelah mengisi Tadi saya buat Password Disini adalah Misalkan Oke ini saya buat Terlihat saja Kemudian Di ini Untuk yang bawahnya Ulangi password Maka kita bisa Kopikan dari atas Kita pastikan di bawahnya Kemudian Pilih pertanyaan keamanan Misalkan ya Disini adalah Apa nama Misalkan gini ya Kita pilih salah satu Saja ini bisa Misalkan Apa makanan Kesukaan Anda Nah ini Ini bisa kita tulis juga Ini saya tulis Yaitu Misalkan Bakso Ini adalah Bakso Misalkan ya Nah ini sudah jadi Untuk password saya ini Ulangi bahwa sudah Kemudian untuk pilih Pertanyaan keamanan Jika suatu saat Kita lupa password Kita diminta untuk Mereset Maka kita akan Ditanyakan untuk Pertanyaan keamanan Maka jawabnya adalah Nanti bakso Oke setelah itu Kita buat password Kita tunggu dulu Oke Disini Kemudian kita Pilih save saja Setelah itu Setelah kita buat password Maka disini Kita klik Mulai mengisi Oke kita Mulai mengisi Ini usahakan Jaringan internetnya Lancar Supaya nanti Tidak terkendala Ini adalah Kita bisa Lihat pada Nah oke Sudah muncul Ini ya Nah berikutnya Nah disini Sobat semuanya Kita bisa Mulai untuk Mengisikan Ini adalah Mulai dari Keterangan keluarga Nah ini kita Kita cek Ini adalah data Keluarga saya Ini sudah benar Kemudian Kita mulai Mengisikan saja Ini isikan Alamat tempat tinggal Sekarang Provinsi Provinsi saya pilih Dimana saya Provinsinya Berada Ini adalah Saya di Jawa Timur Saya klik Jawa Timur Kita tunggu dulu Prosesnya Oke usahakan Untuk internet Itu lancar Kemudian Kabupaten kota Ini kita klik Kita pilih Salah satu Kabupaten kota Otomatis Sudah terfilter Terfilter Untuk Dari provinsi Yang kita pilih Jawa Timur Nanti kabupaten Yang ditunjukkan Itu adalah Juga kabupaten Yang ada Pada provinsi Jawa Timur Juga ya Oke kita Pilih-pilih dulu Nah ini adalah Kabupaten Ngawi Kemudian Kecamatan Kita pilih Kecamatannya Adalah Di Widodaren Kita klik Kemudian Desa Kelurahan Nah desanya Ini adalah Kedung Gudal Ini saya klik Kemudian RT RW Dusun Dukuhnya Nah ini adalah Dari desa Kedung Gudal Ini adalah Saya berada Pada RT5 RW 02 Oke Saya klik Ini adalah Sudah Sangat sesuai Kemudian Nama jalan Ini Tidak ada Kalau ada Bisa diisikan ya Untuk nama jalan ini Oke disini adalah Jalannya Itu adalah Saya Jalan Kenanga Oke Jalan Kenanga ini Kemudian Setelah Selesai Maka kita Scroll ke bawah Disini adalah Keterangan tempat Tinggal keluarga Satu Status kepemilikan tempat tinggal Saat ini Ini adalah kita pilih salah satu Ini adalah Karena milik sendiri Ini adalah Saya klik milik sendiri Kalau teman-teman Itu ada yang kontrak Itu juga klik kontrak Dan seterusnya ya Kemudian yang kedua Apakah tempat tinggal Ini menggunakan listrik Karena saya itu Tidak bisa hidup Tanpa listrik Maka saya juga Pakai listrik Kemudian pilihan listrik saya adalah Yang poin kedua Yaitu PLN 450 Watt ya Oke ini Kemudian Berarti saya pilih Yang kedua Kemudian yang ketiga Apa sumber air Minum utama Yang digunakan Ini adalah Saya pakai Yaitu Disini Saya Nah disini adalah Sumber air minum Yang saya pakai Ini adalah Sementara saya masih minta Dari Ledeng ya Saya klik ledeng ini Kemudian Yang keempat Apakah Di rumah ini Ada fasilitas jamban Atau tempat buang air besar Safety tank Ini adalah Karena saya ada Ini saya klik ada Ya Yang ada Ya Kemudian Apakah jenis Lantai Terluas rumah ini Ini adalah Saya karena Sudah pakai keramik Saya klik keramik Oke Setelah selesai Lanjut Kita masuk ke Daftar anggota keluarga Kita klik lanjut Teman-teman Oke Tadi Untuk data keluarga sudah Maka kita Lanjutkan Untuk data Anggota keluarga Nah disini perlu kita perhatikan Berikut adalah Daftar nama Anggota keluarga anda Apabila ada Anggota keluarga Yang seharusnya ada Di dalam keluarga Ataupun keluarga baru Tambahkan ke dalam Daftar keluarga ya Anggota keluarga baru Misalkan Bayi Orang lain Yang sudah tinggal Satu tahun lebih Misalkan Asal rumah tangga Dan seterusnya Kemudian belum Satu tahun Tetapi Sudah berniat menetap Di keluarga ini Dan seterusnya Mungkin saja Keluarga yang Belum terdata Pada kakak Ini bisa dimasukkan Oke berikutnya Disini untuk Nama anggota keluarga Yang pertama Ini adalah Benar ya saya Mariati Kemudian istri saya ini Anak saya yang pertama Anak kedua Oke benar Karena saya tidak ada Tambahan anggota keluarga Maka saya tidak Klik tambah Kalau teman-teman Ada tambahan Dan belum masuk kakak Itu bisa Klik tambah disini ya Oke Jika kita sudah Periksa Dan sudah sesuai Maka kita bisa Klik lanjut Oke untuk yang pertama Saya mengisi data Pribadi saya Atas nama Mariadi ini Nah disini Keberadaan Mariadi Ini adalah Karena saya Ada Alhamdulillah Sampai sekarang Masih jadwal alfiyat Saya klik ada Kemudian Untuk yang kedua Nomor kartu keluarga Itu adalah ini Tadi sudah saya tuliskan Benar Kemudian nomor Induk kebentukan Oke sudah Betul Kemudian untuk Jenis Kelamin saya Ini adalah Tentunya semua Sudah pada tahu Yaitu saya Laki-laki Kalau teman-teman Ada yang masih bingung Tanya ke orang tua Masing-masing ya Kemudian Yang 5A Tempat Lahirnya Itu adalah Saya di Indonesia Asli orang Indonesia Kemudian provinsi Tempat lahir Ini adalah Saya di Jawa Timur Saya klik Jawa Timur Kemudian kabupaten Atau kota tempat lahir Kabupatannya adalah Nah ini adalah Kabupaten Ngawi Kemudian tanggal lahirnya Ini adalah Sesuai dengan Tanggal lahir masing-masing Oke ini ya Tanggal lahirnya adalah ini Kemudian bulan Oh iya ini adalah Cuman tanggal saja Ternyata kita isikan Tanggal saja Oh ternyata Sudah pilih salah satu Kemudian untuk bulan lahir Ini adalah Kita pilih bulan lahir kita Kemudian untuk tahun lahir Ini kita pilih salah satu Oke Kemudian umur saya Berarti sekarang adalah 34 menurut BPS ini Sudah dalam database BPS ya Oke berikutnya Yang ke enam Status hubungan dengan Kepala keluarga Saya adalah Kepala keluarga Maka saya centang Kepala keluarga Apakah alamat tempat tinggal Mariati sama dengan Alamat tempat tinggal keluarga ini Yaitu Jalan Kenanga Saya pilih ya Karena saya tinggal Dengan keluarga Kemudian ada pertanyaan Sejak kapan Mariati tinggal di alamat Sekarang ini Nah ini adalah Dulu saya sekitar Bulan Maret Kemudian tahunnya itu Adalah sekitar Tahun 2010 Ya Ini kalau bisa Diisi real time ya Jangan sampai Datanya gak benar Kemudian yang lepas Apakah Mariati memiliki Akta kelahiran Dari kantor Catatan sipil Saya klik Iya Kemudian kewarganegaraannya Adalah saya Warganegara Indonesia Kemudian Suku Nah Suku ini adalah Saya Suku Suku Jawa Ya Nah saya Suku Jawa Kemudian Untuk agamanya Saya adalah Islam Kita centang Islam Kemudian status Perkahwinannya Sudah ya Kemudian Disini Kalau kita Sudah Kalau kita Mencentang Yaitu Kita sudah menikah Maka kita tuliskan Nomor surat Akta pernikahannya Oke Jadi kita tuliskan Sobat semuanya Oke Untuk tuliskan Nomor surat Pernikahan Kita tuliskan Setelah itu Nomor 13 Ijazah pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Saya Ini adalah Saya Itu adalah Diploma 4 Atau Setelah 1 Oke Berikutnya Untuk penduduk Umur 5 tahun Atau lebih Nah 14 Apakah Mariati bisa Berbahasa Indonesia Saya pilih Ya Kemudian Aktivitas Yang biasa Dilakukan Ini adalah Buli lebih dari 1 Saya adalah A Bekerja Apakah ya Saya klik Ya Kemudian Mengurus rumah tangga Apakah ya Ya Kemudian Untuk sekolah Atau kuliah Ini adalah Saya sudah lulus Berarti tidak Kemudian Yang D Lainnya Ini adalah Kita Bisa Pilih Misalkan Olahraga Kursus Miklik Dan seterusnya Saya pilih saja Tidak Kemudian Nomor 16 Pekerjaan utama Ini adalah Saya pilih Salah satu Ini adalah Guru Kemudian Untuk tuliskan Deskripsi Pekerjaannya Nah Ini adalah Kita bisa Deskripsikan saja Tuliskan Oke Gini aja Boleh ya Kemudian Untuk Berikutnya 17 Status Pekerjaan Nah Pekerjaannya Saya adalah Sebagai guru Ini Maka Saya Pilih Yang Kalau Yang A Ini berusaha Sendiri Ini tidak Berusaha Dibantu Pekerja Dibayar Berusaha Dibantu Enggak Buruh Karyawan Pegawai Oke Saya pilih Yang ketiga Kalau Sudah Selesai Maka Kita Klik Lanjut Lanjut Ke Anggota Keluarga Kedua Yaitu Istri Saya Zunura Ini Yang pertama Keberadaan Zunura Ini Ada Saya klik Ada Kemudian Untuk Nomor Induknya Sudah Benar Data-datanya Kemudian Jenis Kelamenya Adalah Perempuan Tempat Tanggal Lahirnya Tempat Lahirnya Adalah Di Indonesia Juga Kemudian Provinsinya Ini Adalah Di Jawa Timur Kemudian Kabupatnya Ini Adalah Oke Langsung Kita Bisa Ketik Cari Bisa Ini Kemudian Untuk Tanggal Lahirnya Ini Adalah Tanggal Oke Kita Klik Kemudian Bulan Lahirnya Ini Adalah Ini Kemudian Tahun Lahirnya Ini Adalah Ya Kita Klik Setelah Itu Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Ini Adalah Sebagai Istri Kemudian Apakah Alamat Tempat Tinggal Ini Sama Yaitu Ya Kemudian Untuk Berikutnya Sejak Kapan Tinggal Di Alamat Sekarang Ini Adalah Sejak Tadi Samakan Maret Kemudian Tahun 2000 Nah Ini Kita Usahakan Sama Kemudian Apakah Ini Memiliki Ata Kelahiran Ya Kemudian Warga Negara Ini Warga Negara Indonesia Kemudian Sukunya Ini Adalah Kita Sesuaikan Suku Jawa Kemudian Untuk Agamanya Adalah Islam Kemudian Berikutnya Status Perkawinannya Ini Sudah Kemudian Kita Isikan Untuk Nomornya Sama Dengan Yang Tadi Berikutnya Ijazah Pendidikannya Itu Adalah Setelah Satu Kemudian Penduduk Ini Untuk Umur 5 tahun Atau Lebih Ini Wajib Diisi Apakah Ini Bisa Berbas A Aktifitas Yang Biasa Dilakukan Bekerja Ini Kemudian Untuk Mengurus Rumah Tangga Ini Kemudian Sekolah Atau Kuliah Ini Tidak Sekolah Karena Sudah Lulus Lainnya Ini Mungkin Bisa Klik Ya Misalkan Jualan Atau Mungkin Suka Olahraga Dan Sebagian Oke Kalau Misalkan Disini Kita Pilih Ya Maka Disini Kita Harus Mendeskripsikan Maka Kita Pilih Saja Mungkin Ada Pilihan Opsi Untuk Mempermudah Kita Tidak Tidak Saja Boleh Oke Gini Saja Begitu Kemudian Keenam Kemudian Pekerjaan Utamanya Ini Adalah Ini Kemudian Oke Berikutnya Kita Isikan Deskripsinya Setelah Itu Maka Status Pekerjaannya Ini Adalah Buruh Karyawan Setelah Itu Kita Klik Lanjut Ke Anak Pertama Saya Jadi Saya Sudah Sebagai Kaka Kepala Keluarga Kemudian Istri Sudah Berikutnya Adalah Anak Keberadaan Tiffany Erum Latifah Ini Adalah Ada Kemudian Untuk Nick Dan Selesnya Ini Sudah Ada Kemudian Untuk Jenis Selamanya Adalah Perempuan Kemudian Untuk Tempat Lahirnya Adalah Di Indonesia Kemudian Untuk Provinsinya Ini Adalah Sama Jawa Timur Kemudian Untuk Kabupatannya Adalah Oke Sama Juga Kemudian Tanggal Lahirnya Ini Adalah Oke Kita Isikan Data Anak Kita Tentang Tanggal Lahir Tahun Lahir Kemudian Umurnya Adalah 7 Tahun Saat Ini Berarti Kemudian Nomor 6 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Sebagai Anak Kemudian Alam Apakah Alamatnya Ini Adalah Sama Dengan Alamat Tinggal Saat Ini Yaitu Jalan Kenanga Ya Kemudian Setelah Itu Untuk Sejak Kapan Ini Tinggal Disini Yaitu Berarti Ini Sama Dengan Ini Sama Dengan Kelahirannya Yaitu 19 Maret Ini Untuk Bulannya Ini Adalah Maret Kemudian Disini Adalah 2013 Ini Adalah Karena Dia Lahirnya Tahun Itu Apakah Tiffany Ini Memiliki Akta Kelahiran Yaitu Ya Kemudian Kewarga Negara Ini Adalah Warga Negara Indonesia Kemudian Sukunya Ini Adalah Jawa Juga Kemudian Untuk Agamanya Ini Alhamdulillah Adalah Islam Kemudian Untuk Status Pekrawin Adalah Belum Kemudian Ijazah Pendidikannya Ini Adalah Dia Belum Tamat SD Karena Masih Kelas 1 SD Belum Tamat Kemudian Apakah Tiffany Ini Bisa Berbahasa Indonesia Ya Aktifitas Yang Bisa Dilakukan Ini Bekerja Tidak Mengurus Rumah Tangga Juga Tidak Karena Masih Kecil Ya Kemudian Sekolah Atau Kuliah Ya Lainnya Tidak Oke Setelah Itu Kita Lanjut Ke Anak Kedua Saya Oke Ini Apakah Keberadaannya Ini Ada Saya Bilang Ada Kemudian Berikutnya Jenis Kelaminnya Ini Adalah Laki Laki Kemudian Tempat Lahirnya Adalah Di Indonesia Provinsi Itu Adalah Di Jawa Timur Kemudian Untuk Kabupaten Kota Yaitu Sama Oke Untuk Berikutnya Tanggal Lahirnya Ini adalah Tanggal Ini Kemudian Bulannya Bulannya Ya Bulan Ini Kemudian Untuk Tahun Lahirnya Itu Adalah Oke Tahun 2019 Ini Adalah Masih 0 tahun Kemudian Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Yaitu Adalah Sebagai Anak Apakah Tempat Tempatnya Sama Kita Klik Sama Kemudian Sejak Kapan Tinggal Dialamat Ini Berarti Sejak Dia Lahir Bener Kan Sejak Dia Lahir Yaitu Juni Kemudian 2019 Ini Kemudian Apakah Berniat Matat Apakah Dia Meliki Akta Kelahiran Dari Kantor Catalan Sipil Kemudian Warga Negara Indonesia Kemudian Untuk Warga Negara Indonesia Kemudian Sukunya Ini Adalah Jawa Juga Kemudian Agama Atau Kepercayaannya Ini Adalah Islam Kemudian Status Perawinan Adalah Belum Ijasahnya Ini Adalah Karena Masih Bayi Belum Ada Setahun Maka Inilah Tidak Atau Belum Sekolah Saja Setelah Itu Kita Klik Setelah Selesai Saya Kan Anggota Keluarga Saya Anak Saya Dua Setelah Selesai Semua Maka Kita Klik Lanjut Nah Ini Nah Ini Disini Kita Bisa Melihat Untuk Ringkasannya Ringkasan Dari Data Yang Kita Isikan Pada Ringkasan Sensus Nanti Kalau Sudah Lengkap Ada Centang Semua Sudah Update Kalau Misalkan Belum Lengkap Belum Lengkap Ini Maka Kita Bisa Edit Gitu Kan Nah Itu Coba Disini Kita Cek Karena Saya Ini Ada Tanda Belum Lengkap Maka Kita Klik Lihat Saja Oke Ini Kira Kira Apa Kita Cek Dari Atas Ini Sudah Ada Nick Sudah Ada Oke Ini Sudah Lengkap Oke Sudah Ada Kita Scroll Kebawah Lainnya Mungkin Ini Saya Tidak Aja Mungkin Ya Nah Itu Oke Kita Bisa Cek Satu Satu Kalau Ingin Menjadi Berikutnya Kita Klik Lanjut Anak Kedua Oke Berikutnya Kita Lihat Ringkasan Nah Sekarang Karena Tadi Ada Yang Belum Saya Cintang Satu Maka Masih Belum Update Nah Sekarang Sudah Update Seman Teman Oke Gitu Ya Nah Setelah Selesai Bagaimana Langkah Kita Berikutnya Setelah Kita Selesai Mengisi Sensus Ini Adalah Kita Langsung Bisa Untuk Mungkin Ada Yang Ragu Ingin Dibendai Lagi Nanti Kita Klik Siman Sementara Nanti Menjadi Draft Kalau Sekiranya Sudah Yakin Maka Kita Bisa Klik Kirim Ya Kan Nah Kita Klik Kirim Ini Saya Sudah Yakin Konfirmasi Periksa Kembali Data Isian Yang Sebelum Dikirim Ini Entah Jika Anda Akan Melangkapi Data Mohon Untuk Menyimpan Sementara Saja Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Karena Saya Sudah Yakin Maka Saya Klik Kirim Saja Oke Kita Tunggu Prosesnya Nah Ini Sudah Berhasil Ya Dan Kita Klik OK Nah Setelah Ini Berarti Kita Sudah Berhasil Untuk Mengisi Sensus Penduduk Secara Online Oke Setelah Itu Terima Kasih Telah Berpartisipasi Dalam Kegiatan Sensus Ini Silahkan Unduh Bukti Pengisian Sensus Nah Berikutnya Sekarang Kita Unduh Bukti Kita Kita Klik Unduh Bukti Pengisian Nah Nanti Akan Muncul Di Beranda Bawas Ini Ini Bukti Saya Bahwa Saya Sudah Mengisi Oke Ini Saya Klik Show Infloders Aja Dulu Kita Cek Hasilnya Oke Ini Saya Coba Buka Ini Hasil Tadi Saya Mengisi Sensus Penduduk Nah Inilah Sobat Semuanya Saya Sudah Membuat Dapatkan Bukti Ini Inilah Sensus Penduduk Saya Nama Kakak Saya Ini Dan Selan Kemudian Anggitar Keluarga Saya Sudah Update Semuanya Oke Jadi Itulah Sobat Semuanya Cara Mudah Untuk Mengisi Sensus Penduduk Secara Online Tahun 2020 Dari Badan Pusat Statistik Nah Sensus Ini Sangat Mudah Dapat Diterlakukan Sendiri Di rumah Maka Dari Itu Mari Kita Berpartisipasi Untuk Bersama-sama Secara Ikhlas Yaitu Mengisi Sensus Penduduk Karena Tujuannya Baik Yaitu Supaya Nanti Pemerintah Bisa Menentukan Arah Kebijakan Negara Kita Dengan Mengetahui Penduduk Di Negaranya Demikian Informasi Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima